Halo Chess, kita kembali akan menyaksikan permainan dari sang legenda catur, Paul Morphy, saat menghadapi master catur amatir, Agustus Mongreddin pada tahun 1859. Kenapa disebut sebagai pecatur atau master catur amatir? Karena dia memiliki profesi lain, yaitu penegang jagung dan ekonom politik. Dan di permainan ini dia menampilkan permainan layaknya seorang amatir. Oke, seperti apakah langkah-langkahnya? Yuk simak video berikut ini. Paul Morphy memegang putih, mendahului dengan pion E4. Kemudian Agustus Mongreddin menenggapi dengan pion E5. Kuda F3, dan setelah kuda C6, Italian game gajah C4. Hitam merespon dengan gajah C5 Chyokopiano. Dan Paul Morphy mendorong pion B4, yang dikenal dengan Gambit Evans. Gajah makan pion C6, kemudian gajah kembali, lantas putih rokade G5. Selanjutnya pion D6 berusaha mengaktifkan gajah, tapi langkah pembongkaran disentral dengan pion D4. Pion makan pion, dan setelah pion makan balik, gajah mundur. Kemudian gajah Fians itu disusul dengan kuda F6. Kuda D2 melindungi pion, dan hitam rokade G5. Sampai posi ini, kedua pemain masih seimbang. Selanjutnya putih mengancam kuda dengan pion. Disini langkah paling logis adalah menghindarkan kuda ke A5. Timpu menyerang gajah. Namun hitam juga melakukan hal demikian, yaitu menyerang gajah dengan kuda. Tapi secara otomatis ini tertekan dua kali oleh perwira putih, yang mana langsung disikat oleh putih kuda makan kuda. Pion makan kuda, lalu gajah makan pion. Langkah sederhana hitam menggeser banteng ke E8. Ancaman pada gajah, dan pion di belakangnya. Oleh sebab itu, putih langsung menukar kuda. Menteri makan gajah. Dan di posisi ini, putih menyingkirkan raja ke H1. Agar tidak terkenapin oleh gajah. Dan di posisi ini, hitam memainkan gajah ke A5. Menekan kuda yang menjaga pion. Itu artinya, hitam akan menegukkan taktik removing the guard. Namun, apakah kalian tahu kawan-kawan? Ini sebuah blunder fatal. Silahkan pause videonya, dan temukan langkah terbaik di posisi ini, untuk tetap memenangkan keunggulan kawan-kawan. Kongret sebagi kalian yang menemukan menteri A4. Ancaman pada gajah, dan garpuan pada benteng. Serta ancaman skagmat. Itulah mengapa pentingnya pada permainan catur, mengkomunikasikan kedua benteng di baris akhir. Hitam pada posisi ini, merespon dengan pion B5. Tapi ini tidak berfungsi semua sekali kawan-kawan. Tetap putih akan memenangkan satu perwira setelah menteri memakan pion. Kembali garpuan, dan disini gajah ke A6. Menekan menteri, dan menghubungkan kedua benteng. Menteri makan gajah, dan setelah gajah makan gajah, kuda makan gajah, ugul satu perwira. Disusul dengan benteng makan pion, hitam masih berusaha kawan-kawan. Dan selanjutnya, menteri makan pion. Lalu hitam menambah kebelunduran dengan benteng E8. Menumpuk benteng di file E. Tapi ini memberi izin terhadap putih untuk melompatkan kuda ke D6. Garpuan benteng kawan-kawan. Dan hitam yang merasa sudah kalah, dia melakukan permainan cantik dengan menteri makan benteng. yang berharap putih akan makan menteri, kemudian disusul dengan serangan skagmat. Jelas ini salah besar kawan-kawan, karena lawannya adalah Paul Murphy. Paul Murphy memiliki ide untuk mempertahankan keunggulan dengan menteri makan pion skag, raja menghindar, dan dia membalas dengan pengorban menteri makan benteng skag. Memaksakan benteng makan menteri dan benteng makan menteri. Tepat di posisi ini, hitam langsung menyerah. Bagaimana just pendapat kalian? Seperti biasa, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.